Pemirsa Ketua Bawaslu Jabar, Zaki Muhammad Zamzam, mengingatkan semua masyarakat bisa terkena bidana saat masa tenang jika melakukan manipolitik atau politik uang. Hal itu menjadi fokus pengawasan Bawaslu Jabar selain penertiban APK saat masa tenang. Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zaki Muhammad Zamzam, menyatakan Jawa Barat harus bersih dari alat peragak kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang hingga hari pemungutan suara pemilu 2024. Karenanya sejak pukul 00 pada 11 Februari, semua anggota Bawaslu Jawa Barat dibantu aparat mulai bergerak untuk membersihkan alat peragak kampanye. Selain alat peragak, pihaknya pun tetap fokus pada patroli pengawasan anti-money politik. Ia mengingatkan dalam masa tenang bahkan di hari pemungutan suara, semua orang bisa terjerat pidana pemilu jika memberikan, menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mengarahkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon ataupun caleg. Ia pun mengingatkan masyarakat tidak diperbolehkan membawa telpon genggam saat memasuki bilik suara. Karenanya pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk menyediakan tempat penitipan telpon genggam di TPS atau bisa dititipkan kepada linmas yang berjaga. Selain alat peragak, kita juga harus masih tetap panggilan pada patroli pengawasan anti-money politik. Di dalam masa tenang ini, bahkan di hari-hari, semua orang bisa terjerat pidana pemilu. Jadi kalau di masa kampanye itu dibatasi, hanya tiga subjek, masyarakat pemilu, melaksana tim kampanye. Kalau nanti masa tenang dan masa lalu, nanti bisa setiap orang yang memberikan, yang menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mengarahkan keberpihakannya, mengarahkan keberpihakannya, bisa dilihat pidana. Jadi, kandian untuk para lawan, masyarakat pemilih, yang bisa dilihat pidana kalau mereka melakukan politik uang. Dan tidak hanya itu, kita ditambahkan keberpihakannya, keberpihakannya harus sesuai dengan regulasi. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Barat, Baimahmudin, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajarannya, khususnya Satpo PP di Kabupaten dan Kota, agar membantu tugas bawaslu, terutama di masa tenang. Untuk membantu pengamanan saat masa pemungutan suara, Polda, Jawa Barat menurunkan 19.725 personil, sedangkan Kodam 3 Siliwangi menurunkan 10.325 personil.